Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profil dan biografi Guzbaha Rambang Akhir-akhir ini mencuat nama seorang Mubalik dari kalangan NU yang digandungi oleh kaum milenial Bukan hanya Mubalik K.H. Ahmad Baulinur Salim Al-Hafidz atau yang lebih akrab dipanggil Guzbaha bisa dibilang ilmuannya sudah sampai ke tingkat ulama Sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha Demikian kata Profesor Quraishihab Guzbaha memang idola banyak orang Walaupun namanya sudah dikenal halayak luas akan tetapi kesederhanaan beliau tidak banyak berubah Penampilan beliau yang apa adanya dengan kopiah hitam, kemeja putih, dan sarung menjadi ciri khas beliau Berikut ini merupakan pembahasan selengkapnya mengenai profil dan biografi Guzbaha Rambang Guzbaha merupakan putra dari seorang ulama ahli Quran yaitu Qiyai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Qiyai Haji Nur Salim adalah murid dari Qiyai Haji Arwani Al-Hafidz Kudus dan Qiyai Haji Abdullah Salam Al-Hafidz Pati Beliau lahir pada tanggal 15 Maret 1970 Masehi atau 7 Muharram 1390 Hijriah Jika dirunuk dari silisilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Al-Quran yang handal Silisilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silisilah keluarga besar ulama Al-Hasem yaitu dari Bani Mbah Abdul Rahman Ba'asiban atau Mbah Sambu yang besarannya ada di area Masjid Jamik Rasem sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang Pada waktu kecil, Guzbah mulai menempuh kemelenggan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri Pada usia yang masih sangat belia beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiraannya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Bah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makrojul huruf Menginjak di usia remaja Yay Nur Salim menitipkan Guzbah untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhona Yay Haji Maimun Subair di pondok pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang Rembang sekitar 10 km arah timur Narukan Di pondok pesantren Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir Dalam riwayat pendidikan, dari kecil hingga beliau menjadi pengasuh pesantren warisan ayahnya Guzbah hanya mengenyam pendidikan pesantren dari ayahnya sendiri dan pesantren Al-Anwar Asuhan Bahmun Selain mengasuh pondok pesantren Guzbah juga mengajar di lembaga tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta dan juga diminta mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Boconogoro Di UII, beliau adalah ketua tim lajenah musyab UII Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti profesor, doktor, kurai shihab profesor, zaini, dahlan, profesor, sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain Suatu kali, Guzbah ditawari gelar doktor honoris kausa dari UII Namun, beliau tidak berkenan Dalam jaga tafsir Al-Quran di Indonesia Beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar Meski demikian, kealiman dan penguasaan keiliman beliau sangat diakui oleh para ahli Tafsir Nasional Hingga, pada suatu kesempatan pernah diunggapkan oleh profesor kurai shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir juga sebagai mufasir fakih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran Keluarga Sederhana Gusbahak Setelah menyelesaikan pendidikan pesantrennya di Sarang Gusbahak kemudian menikah dengan seorang anak Kiai yang bernama Ningwinda pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur Terdapat cerita menarik pada pernikahan beliau Sebelum ramaran berlangsung Gusbahak terlebih dahulu menemui calon matuanya dan mengetarakan sesuatu Beliau mengetarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor melainkan kehidupan yang sederhana Beliau berusaha untuk meyakinkan calon matuanya untuk berfikir ulang atas rencana pernikahan tersebut Tentu maksud beliau agar calon matuanya tidak kecewa di kemudian hari Namun telah mertuanya saat itu hanya tersenyum dan hanya mengatakan Klop alias Samimawar Kalih Kulo sama saja dengan saya Kesedihanaan Gusbahak tersebut terbukti saat beliau berangkat ke Pondok Pesantren Sidogiri untuk melangsungkan ubacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya Gusbahak berangkat sendirian ke Pasuruan dengan menaiki bus kelas ekonomi Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan akan tetapi merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil Setelah menikah Gusbahak mencoba untuk hidup mandiri dengan keluarga barunya Selanjutnya Gusbahak dan keluarga pindah dan menetap di Yogyakarta Selama di Yogyakarta beliau menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga kecilnya Semenjak Gusbahak menetap di Yogyakarta penyak sandri-sandri beliau dari Karang Mangu Sarang yang merasa kehilangan Hingga pada akhirnya beberapa dari mereka menyusul Gusbahak ke Yogyakarta dan patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau Terdapat sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MKS yang ikut ke Yogyakarta Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gusbahak yang akhirnya ikut serta ngaji kepada beliau Pada tahun 2020 Gusbahak mendapatkan penghargaan sebagai Day of the Year dari Asosiasi Day Dayah Indonesia yaitu sebagai Dayi Moderat dan Perwawasan Wasatiyah Itulah secuil biografi dari Gusbahak atau Kiai Haji Baw di Nur Salim dari Rembang, Jawa Tengah Semoga kealiman dan kesederhanaan beliau dapat menginspirasi kita semua Amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih